Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Proxmox Proxmox adalah sistem operasi Ada dua sebenarnya produknya Ini dari proxmox.com Ada dua, yang pertama adalah Mail Gateway Yang kedua adalah Proxmox VA Virtual Environment Kira-kira kalau dalam bahasa sederhana, cloud computing Jadi dia bisa virtualisasi Ini bisa diambil, bisa didownload free, gratis Bagian download Masuk ke download, kita bisa ambil Proxmox ini Proxmox VA Untuknya file ISO Untuk diinstall, bisa didownload menggunakan vitoring dan sebagainya Jadi ini bisa didownload gratis Kalau didownload, instalasinya juga cukup mudah Hanya berapa informasi, paling sekitar 3 halaman, 3 page saja Yang pertama, dia akan nanya username password Kemudian IP address Terus, apa ya? Sudah, sederhana sekali instalasinya Tapi dia akan mengambil seluruh harddisk Dan satu komputer itu untuk diajak Tidak bisa di dual boot Dan di biosnya harus di set VT Diaktifkan Virtualization technology-nya diaktifkan di bios Karena dia akan menggunakan virtualisasi Setelah diinstall, kita bisa masuk Use name-nya root biasanya Password-nya kalau saya bikin 1,2,3,4,5,6 Setelah masuk ke dalam Proxmox ini Kita bisa Ini kemudian saya sudah ada banyak Banyak sekali sistem operasi di dalamnya Ada server korban Ini ada Windows XP Apa segala macem Dan Squadian, IoT Segala macem Jadi disini sudah banyak sekali Sisi operasi Ini buat eksperimen semua Kira-kira Cara melihatnya Ini kalau kita klik Kita bisa lihat Kita bisa mengatur hardware-nya apa saja Kita bisa edit disini hardware-nya Misalnya memory kurang besar Diedit Bisa kita edit Ini bersedarkan dan sebagainya Jadi pada dasarnya Kalau disederhanakan Proxmox kira-kira seperti virtualbox Tapi bentuknya fisik server Dan ini memang dipakai di hostingan Jadi teman-teman yang memberikan layanan hosting Caranya kira-kira seperti ini Jumlah mesin yang run Yang berjalan Harus Menggunakan jumlah total prosesor yang dijalankan Sesuai jumlah prosesor yang secara fisik ada di mesin itu Misalnya kita punya 4 core Ya 4 Mesin 1 core Yang boleh jalan Atau Kalau threadnya Ada Apa 4 core Masing-masing punya Satu thread tambahan Jadi total 8 core Kira-kira gitu Memory juga totalnya maksimum Sesuai dengan Memory yang ada Jadi kalau kita punya 8 giga Ya maksimum total Mesin virtual yang jalan Ya segitu Kita tidak bisa lebih dari itu Karena akan jadi lambat sekali Oke Ini kira-kira Secara umumnya Coba kita akan Demokan sedikit Cara menggunakannya Jadi pertama-tama Saya biasanya bukan Ini server view Kita ganti ke storage view Storage itu habis ya Oke Ini habisnya Kita bisa masuk ke Local storage Kita bisa lihat Konten yang ada disitu Apa aja Kita bisa lihat disini Ada beberapa file ISO Oke Kalau kita ingin upload File ISO Gampang sekali Kita tinggal Klik tadi upload Kemudian kita coba cari File ISO yang ada di Computer saya File Data ISO Ini Kita coba masuk ke Ubuntu 1894 Saya akan nyari 894 Live server Upload Jadi dia bisa mengupload File ISO Hanya sesederhana itu Dan kita akan punya File ISO Di Mesin Proxmox yang kita pegang itu File ISO ini dibutuhkan Pada saat kita Menginstalasi Jadi pada saat Kita menginstalasi Sistem operasi File ISO ini dibutuhkan Karena dia jadi Tidak kayak CD CD installer Kira-kira kayak gitu Jadi CD-CD itu harus Di upload dulu Baru nanti bisa kita gunakan Baru nanti bisa kita gunakan untuk Menginstal sistem operasinya Ini cukup cepat Waktu instalasinya Ini sebetulnya Saya tadi Ngambilnya bukan dari Komputer saya langsung Tapi dari server yang lain Dia dari server Lewat komputer saya Di upload lagi ke Server Proxmox Jadi server ini Kemudian disini Servernya cukup banyak Jadi Seru Urusannya Jadi tidak semua disimpan Di laptop saya Di komputer saya Ini sebetulnya Jadi Sebagian Ditaruh di server Dan sebagainya Oke Kita tunggu sebentar lagi Isonya ter-upload Kemudian kita akan Coba membuat mesin Dan coba Mengoperasikan mesin Dan sebagainya Untuk Operasi mesinnya sendiri Ini yang seru adalah Layarnya Kalau di VirtualBox Layar Itu ada di komputer kita sendiri Kalau ini layarnya Ada di komputer lain ini Oke Jadi file ISO Yang tadi Kita sudah masukkan Sudah ke-upload disini Oke Ini sedang Menyelesaikan dia Oke Kita masuk ke Tempat lain Ke Server view Untuk menjalankan Server yang sudah ada Kita hanya Cukup Klik Salah satu Server Klik Kanan Disini ada menu-menunya Kita bisa jalankan Start Kita bisa migrasi Migrate ke Node Proxmox yang lain Jadi kita bisa punya Beberapa Mesin Proxmox Dan ini bisa dipindahkan Ini mesin Satu mesin Pindahkan ke Proxmox yang server Proxmox yang lain Misalnya Proxmox yang ini sudah penuh Kita bisa pindahkan ke Proxmox lain Clone Itu kita Bikin lagi Mesin Yang sama Kita clone Kita tetap di Proxmox itu Namanya kita ganti Misalnya Korban Percobaan Kita bisa cloning Kita bisa cloning Kita bisa cloning Oke Kita akan coba jalankan Ini Start Ini kelihatan Kita bisa lihat semua status Yang cloning sedang berjalan Start sedang berjalan Jadi sedang jalan sekaligus Dua pekerjaan sekaligus Cloning Dan Start Oke Kalau untuk melihat Apa yang sedang terjadi Kita bisa lihat di konsol Biasanya Berbicara langsung Konsol ini Berbicara langsung Dengan Layar Komputer Layar komputer Yang kita sedang pegang Dan kita bisa melihat Apa yang sedang terjadi Ini kayaknya Belum Booting Karena Cloningnya gagal Ini Oh Startnya gagal Karena sedang di cloning Ini Wow Koningnya saya stop Coba kita start Lagi Start Di atas Di atas Kita punya menu Juga Kita bisa shutdown Kita bisa reset Kita bisa migrate Kita bisa masuk ke konsol Ini dia konsol Maksudnya layar Jadi Oke Ini tidak keluar Apapun Kenapa ya Hehehe Ini tidak Tidak jalan Tidak tahu kenapa Tidak jalan Coba kita matikan Dulu Untuk matikan juga Cukup klik kanan Bisa suspend Bisa shut down Bisa stop Kalau Sadis ya Shut down Hehehe Nah ini Saya menjalankan Ini saya tadi iseng Saya jalanin Komputer Window XP ISO nya Kita bisa cari Di internet Dan Hehehe Dia akan jalan Sebagai Window XP Kalau mau full screen Ya tinggal di klik Ini aja Nanti dia akan Full screen Kira-kira Kayak gitu lah Hehehe Hehehe Nah ini Window XP nya jalan Ya sudah Ini Window XP nya Dipakai Bukan latihan Untuk diserang Kira-kira gitu Jadi untuk latihan serangan Dan sebagainya Kalau kita Sedang latihan Kita bisa menggunakan Hal-hal Seperti ini Oke Ini saya Turn off aja Mati ini Oke Sekarang saya akan Membuat mesin Baru Oke Disini ada menu Dua menu Create VM Virtual Machine Dan create CT Kalau CT Dia akan membuat Mesinnya dari template Jadi kita sudah Pernah membuat Misalnya ini korban Kita bisa Membuat Convert to template Jadi kita akan Bisa punya template Cuman kalau template Itu kayak Kita bikin hard disk Terus hard disk Kita tempel Kira-kira Itu kalau Di virtual box Itu kayak Membuat hard disk Dari VMDK Atau VDI Kayak gitu Kalau saya Biasanya membuat Create VM ini Misalnya ini Server 18.04 Ini Nama itu Harus Satu Kata Jadi kalau ada Spasi Kasih minus aja Supaya jadi satu kata Jadi ini Kita bikin server Baru lagi Next Sistem operasinya Perlu kasih tau Sistem operasinya Ini adalah Linux 3 Atau Other OS type Juga gak apa-apa Next lagi Nah disini CD yang ingin kita gunakan Adalah CD Ubuntu 18.04 18.04 Oke Next Hard disk 32GB Lebih dari cukup Untuk server bisa 20an Cukup Prosesornya Untuk belajar Cukup 1 core Terus Memorinya 512 Lebih dari cukup Untuk server Networknya Dalam network yang ada Yang penting adalah Bridge mode Supaya Dari luar bisa masuk ke server Kalau nut mode Dari luar tidak bisa masuk ke server Karena terblokir oleh Firewallnya nut ini Jadi pastikan dia bridge mode Jadi sama seperti virtual box Next Dia kasih summary Confirm Finish Kita bisa lihat di bagian bawah 126 Ini Ini adalah mesin yang kita Baru buat Untuk menjalankan Ya cukup start Dan dia akan jalan Dia butuh waktu Untuk jalan Tapi kita akan masuk menu Instalasi Disini Bukan menu Langsung server jalan Jadi Kayak Kita instalasi Apa CD nya Instalasi Situ operasi Baru di komputer Jadi kira-kira itu Kita lihat Tidak ada tanda kehidupan Apa yang terjadi disini Start Start ok Cuman tidak ada tanda kehidupan disini Wah Apa yang terjadi di proxbox saya Proxbox ini sudah harus saya Format lagi Sudah lama Kebetulan Jadi Itu ikian kira-kira Mudah-mudahan Bisa memberikan gambaran Dan proxbox ini Biasanya kita gunakan di lab Untuk Memberikan fasilitas Untuk praktikum Buat mahasiswa Dan sebagainya Jadi mahasiswa Pada saat praktikum Atau Di SMK juga bisa Pada saat praktikum Server-server Yang digunakan Sudah kita siapkan Dan kita copy Kita cloning aja Nanti Setelah selesai Kita bisa delete Misalnya Ini selesai Sudah tidak digunakan lagi Klik kanan Kita Oh sorry Bisa langsung disini Ini ada remove Kita bisa remove itu Kita konfirmasi 116 Remove Yang ini Misalnya Squid Ini korban Nanya korban Remove 109 Di remove Jadi kalau sudah selesai Bisa kita buang Selesai dioprek Kita bisa buang Kalau mau Praktikum lagi Kita ambil Dari yang Makanya disini saya punya Ref-ref Ini adalah Reference 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 Jadi ada Windows Server Reference Ada Windows XP Reference Ini dipakai buat Yang kosong bersih Nanti kita copy aja Nanti selesai praktikum Delete yang Dipakai eksperimennya Demikian Mudah-mudahan bisa Bermanfaat